Kontingan Sulawesi Selatan sukses membawa pulang medali emas dalam nomor tim Free Routine, Renang Artistik pada Pekan Olahraga Nasional 21-2024 di Aceh, Sumatera Utara. Pertandingan yang berlangsung di kolam Renang Selayang, Medan pada Kamis 12 September 2024 menampilkan penampilan maksimal dari 8 atlet andalan, termasuk 2 mahasiswa Universitas Hasanuddin. Mutiara Nur Aziza dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan serta Amanda Mutiara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis berhasil menyumbangkan medali perak bagi kontingan Sulawesi Selatan di cabang Renang Artistik. Pertandingan ini berlangsung dari tanggal 10 hingga 12 September 2024, di mana Mutiara Nur Aziza juga sebelumnya meraih medali perak di nomor Solo Putri. Rektor Unhas Prof. Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSC menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang tinggi terhadap pencapaian kedua atlet tersebut. Ia menekankan pentingnya dukungan bagi mahasiswa dalam meraih prestasi, baik di bidang akademik maupun olahraga. Pertama, kita sebagai keluarga besar Universitas Hasanuddin berasa bangga, bahagia, dan juga terharu rasanya ya kita kok bisa ya. Ada adik-adik kita, anak-anak kita dari Unhas yang walaupun harus belajar sebagai mahasiswa, tapi masih ada waktunya tersisa untuk kemudian melatih kemampuan kapasitasnya untuk berlagak di event yang bukan biasa-biasa, tapi ini event untuk secara nasional. Dan yang tidak kalah hebatnya lagi adalah bahwa ini bukan hanya sekedar berpartisipasi, tapi telah menjadi juara dan meraih medali emas di PON yang baru-baru ini tahun 2024. Sehingga sekali lagi saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada anak-anak kami dari Unhas, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi penyemangat ya buat mahasiswa-mahhasiswa lain. Tidak ada batas bahwa kalau mahasiswa nggak bisa berprestasi ya. Walaupun mahasiswa, tapi cari cara bagaimana kemudian berlatih semaksimal mungkin untuk supaya kelak bisa juga mendapatkan medali, prestasi yang gemilang untuk mengharumkan nama daerah, nama universitas, bahkan nama bangsa. Mereka-mereka nanti ini karena meraih medali emas di PON, berarti dia harus mewakili Indonesia di dalam persiapan SEA Games tahun depannya, 2025. Kita doakan mereka, kita support mereka, mudah-mudahan dengan doa kita semua, dengan dukungan kita semua, mereka-mereka, adik-adik kita ini bisa meraih prestasi terbaik demi mengibarkan sang saka merah putih nanti kelak menjadi juara dunia. Tekannya ya, gunakan semangat Unhas untuk meraih prestasi global. Jangan pernah merasa bahwa kita hanya dari Indonesia. Kita harus yakinkan diri sendiri bahwa Indonesia bisa. Indonesia dalam bahasa Makassarnya, ewa kok Indonesia bisa tunji. Oke, mantap ya. Terima kasih. Dengan hasil ini, Unhas berhasil menyumbangkan dua medali perak di cabang renang, menunjukkan komitmen dan kualitas mahasiswa Unhas dalam berbagai bidang. Rektor berharap prestasi ini dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya untuk terus berjuang dan mencapai cita-cita mereka. Rahmatia Ifaisya Rahman, Unhas TV